Intro Sebelum menyimak video ini, pastikan untuk klik like dan subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk terus update video berikutnya Ditinggal nikah Rizky, Lesti Kejora senyum cantik kencan bareng Denias Lesti Kejora dan pedangdut jepulan KDI Denias Ismail dulu sempat santer dikabarkan pacaran hingga dipuji pasangan serasi Lama tak terdengar kabarnya, kemunculan Denias memotret Lesti membuat fan kembali heboh Lesti Andriani sempat dikira menghilang sejenak dari sosial media Hal ini buntut dari kehebohan setelah Lesti muncul di pernikahan mantan kekasihnya itu Rizky Safaruddin dan Nadia Mustika Rahayu Banyak pihak sempat membahas Momen Lesti memeluk Ibunda Rizky di resepsi Bahkan Putri Iisdahlia Salsadila Juvita kabarnya menyentil Lesti yang seolah menjual kesedihan di pernikahan Rizky dan Nadia Setelah kemunculan di pernikahan 17 Juli, Lesti memang tak terlihat mengunggah postingan baru. Namun, selang beberapa hari, pedangdut bernama panggung Lesti Kejora ini kembali menebar senyum ceria Lesti tampak berpose dengan latar belakang keindahan alam Ia tampil kasual namun tetap terlihat soleha Tak sendiri, Lesti ternyata sedang bersama rombongan dan selain itu, ia sempat pose bahagia yang diabadikan seseorang Dalam caption, terkuat kalau sosok yang berhasil menangkap momen senyuman Lesti adalah pedangdut tampan jebolan kontes dangdut Indonesia Denies Ismail Keduanya kompak bertegur sapa di kolom komentar hingga nih terjadi heboh Fan tak burung jadi heboh melihat kemunculan Denies Sebelumnya, Denies dan Lesti sempat dikira berpacaran di tahun 2015 Karena itu, kemunculan Denies seolah dianggap sebagai kode bakal GLBK Sebelumnya, Denies sempat pula mengungkap kriteria idaman dengan wanita yang mirip karakter Lesti Ia rupanya berharap bisa berjodoh dengan sosok wanita soleha yang berbakti pada orang tua Kalau kriteria aku sih, gak muluk-muluk Yang mau nerima apa adanya, takut sama Tuhan Takut sama orang tua Berbakti sama orang tua Terus bisa menjadi istri yang baik dan bisa menjadi ibu yang baik Seru Denies Jodoh itu sama dengan masalah mati Karena jodoh, maut, rezeki itu di tangan Tuhan Aku tidak mau mendahului apa kehendak Tuhan Jadi, dinikmati aja Kalau memang jodohnya Sudah dekat Ya, menikah Kalau belum Ya, dijalani dulu Tegasnya 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 Tegasnya